Coba kita bisa bayang, Seina Abu Bakar imannya tanpa keraguan. Kalau kita imannya penuh dengan keraguan, beda. Makanya kita gak lahir di zaman Nabi. Kalau kita lahir di zaman Nabi, semua ayat bohong. Semuanya pakai nafsu. Semuanya dilakukan dengan akal tanpa membawai iman. Kenapa? Udah dibilang. Yang namanya haram ya haram. Jangan main judi ya. Haram. Jangan serap minuman yang beralkohol ya. Haram. Semua udah tahu. Tapi masih juga ada yang menjalankan. Kenapa? Bukan mereka tidak mengetahui. Mereka tahu. Cuma satu, Wallahi. Karena di dalam hatinya tidak ada Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam hatinya ada Nabi, maka semua keburukan tidak akan pernah dijalankan oleh setiap hamba di hadapan Allah. Hari ini kita diselamatin sama Allah. Mau gak mau pulang gak di sini? Pasti Allah berikan keberkahan. Mau gak mau suka gak suka dosa kita pulang dari sini? Pasti diampun. Kenapa? Mata ini memandang ulama. Memandang para pewarisnya Nabi. Nabi mengatakan orang yang duduk dengan para alim ulama sama sebagaimana mereka duduk dengan kongkata Rasulullah. Coba kita bisa bayangin. Seandainya Nabi ada di hadapan kita sekarang. Wallahi sampai ruhni terlepas dari jasad, gak bakal bangun kita dari tempat-tempat. Seandainya jangankan Nabi Allah perlihatkan rahmat yang Allah tuangkan di dalam majlis seperti ini. Maka wallahi mata tidak akan pernah memandang orang yang di depannya kecuali lihat ke atas. Apa? Saya dapatkan itu. Tumpah gak nih ke saya nih? Tumpah gak nih? Itu yang akan dijadikan. Tapi Alhamdulillah, Allah tuanggafurur rahmi. Sejelek apapun kita, sebejat apapun kita, kemaksiatan apapun yang kita jalani. Kalau ada rasa cinta kepada Nabi, maka semua tobat kita diterima oleh Allah. Tapi ini masalah. Kadang manusia mau bikin dosa, bikin tobatnya males. Kenapa kita mengenal guru-guru, tadi dibicarakan, diceritakan tentang guru Zaini. Beliau hati orang yang bersih. Beliau hatinya gak pernah suruhan sama hamba Allah lainnya. Kalau kita lagi di jalan melihat gondrong dikit. Rampok. Melihat orang bertatuh dikit. Wah, sopet. Padahal belum tentu kita duluan yang masuk sorga. Bisa jadi beliau duluan yang masuk sorga dibanding kita. Kadang ini suka di pikiran. Pikirannya kini ini penuh dengan khayalan. Makanya akal itu bisa memberikan satu motor agar kita tergelincir ke dalam neraka jahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'ilu ala umur dunia watin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mawla'ana muhammadin amma ba'duh. Kepada semuaku muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Berketemu lagi dengan kami yaitu channel pencinta berdakwah. Yang mana channel ini menanyakan atau membagikan potongan video dari Ahwi Rifqi Ali Trus. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita. Bagi lebih lanjutnya, mari kita langsung menuliskan video-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tuan-tuan guru, para masyaih, para asadid, para asadidah. Semoga dengan kedatangannya, harapan kita di dalam majlis yang mulia ini penuh harapan doa serta keberkahan dari beliau-beliau. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat afiah. Diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunan rahmah. Taufik dan hidayah dari Allah. Habib khusus kepada guru besar, guru mulia. Ayahanda penyejuk hati setiap jiwa yang dahaga. Guru Udin, semoga Allah panjangkan umur beliau. Sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Habib khusus kepada darah daging baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para zuriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wabarakatuh. Alhamdulillah mata ini, malam yang penuh keberkahan ini diizinkan. Untuk memandang darah daging Rasulullah mudah-mudahan. Allah menyaksikan tak kalah-kalah kita diambil kiamat, tidak dibutakan mata ini untuk memandang kekasih hati kita datuk daripada suriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khusus kepada sahibul bayi, saudara saya, Rizal, Fahlavi, insyaAllah mudah-mudahan segala hajat Allah kabulkan. Baik dunia maupun akhirah. Allah berikan ketenangan bahir wabarakatuh. Dan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawabdah, warrahmah. Amin. Ya Rabbah, alamu bilhusus hadirin walhadirat, mu'minin, mu'minat. Fahamdan lirabbin hussana bi-Muhammadin. Wa anggazana min zulmati jahli wa dayyajiri ilal nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khayril awamri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matin islam wal iman. Wa kafabiham ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi-abdihilmukhtari man da'ana ilaih bil-idni wa katnadana labbayka ya man dallana wa hadana. Salla alayka allahu bari'uka alladzi bikaya mushafa'u khassana wa habana. Ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' Fahubh sufuna munajatihimana labbayki ya Rasulullah, labbayki ya Nurullah, labbayki ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur. Kita pajatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah. Di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini. Allah masih izinkan mencicipi dari sekian banyak miliar, Allah berikan kenikmatan kepada kita. Bila khusus ni'mat islam, ni'mat iman, ni'mat sehat wal'afiyah, ni'mat umur yang panjang, insyaAllah kita gunakan umur ini untuk taat ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini, melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbul Alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah ke haribat Nabi Besar Muhammad. Salallahu alaihi wasalam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yawmul qiyamah. Amin ya Rabbul Alamin. Ayuhal hadirun jama'an rahimahkumullah. Tidak akan seseorang diberikan tempat mulia. Di dunia maupun di akhirat kecuali semua karena izin dari Allah. Dan tidak akan kita dikumpulkan di dalam majlis mulia malam ini kecuali Allah yang meminginkan agar kita mulia di sisi Allah. Tidak akan seseorang diberikan satu penghormatan kecuali Allah yang menginginkan orang tersebut terhormat di mata orang-orang yang terhormat. Maka malam ini Alhamdulillah kita berkumpul dengan penuh kemuliaan, dengan penuh penghormatan. Allah selamatkan kita. Mungkin kalau tidak ada acara malam ini Allahumma mungkin ada yang bermaksiat kepada Allah. Mungkin ada yang lalai kepada Allah tapi Allah ringankan langkah kaki kita ke dalam majlis yang mulia. Karena Allah ingin memberikan curahan rahmat ke dalam hati kita sehingga kita pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak akan seseorang berkumpul kecuali perkumpulan ini mendapatkan pandangan cintanya Allah dan pandangan cintanya Nabi Muhammad s.a.w. Kalau katanya orang samarinda, kita perkumpulan ini all this about love. Ngerti gak? Sama saya juga sebenarnya enggak. Saya baru searching-searching tadi di Google, tahu benar tahu salah. Kita berkumpul di sini karena cinta. Yang pertama Allah kumpulkan dan Allah selamatkan kita, kita punya rasa cinta kepada wali. Walinya Allah. Kita berkumpul kerana orang soleh yang selalu terpatri di dalam hati kerana pendidikan orang-orang tua kita. Allahumma malam ini kita Dengan kehadiran kita di dalam majlis haulnya beliau, Allah angkat derajat kita. Allah berikan kemuliaan. Allah berikan penghormatan karena kita menghormati para pewaris Nabi Muhammad s.a.w. Saya enggak enggak ada guru jamal di sini. Luar biasa. Alhamdulillah. Semua kita berkumpul di sini karena cinta. Karena sesuatu cinta itu akan terlihat, akan dirasakan, hanya orang yang mencintai yang bisa merasakan. Kalau orang para pembenci tidak akan pernah merasakan lezatnya cinta yang diberikan orang yang mencintai. Maka banyak di luar sana yang bilang macam-macam guru. Yaudah, nak ceramah di situ guru. Guru sini. Guru Mahmud. Rifqi duduk-diri di mana ya guru? Enaknya ya guru. Bismillah. Sini sudah sini cukup. Ini mata kalau melihat guru Udin itu tambah rasa cinta kita. Luar biasa. I love you. Karena orang pembenci tidak akan pernah merasakan kelezatan cinta yang Allah berikan kepada orang yang mencintai. Setiap orang para pembenci, maka mereka menikmati apa yang mereka benci. Sampai ada pepatah, biarkan para pembenci menikmati kebenciannya. Tapi orang yang mencintai pasti akan tenggelam karena cintanya. Orang yang mabuk cinta sampai akhir umur mabuk gak bakal pernah sadar. Contohnya bapak cinta sama ibu. Sampai kapanpun, cinta. Apalagi ditambah dua, tiga, empat. Luar biasa. Tadi ada titipan dari guru katanya. Solong bahas ini sedikit. Mohon izin guru-guru. Karena setiap yang namanya cinta, yang pertama pastinya ada pengorbanan. Karena cinta tanpa pengorbanan, kalau kata Bung Haji Roma, bagai teman tak berbunga. Hari ini kita penuh dengan cinta. Hol guru Zaini, di malam ini, semua hadir karena cinta. Gak mungkin orang yang tidak mencintai akan hadir. Tidak akan para pembenci akan hadir. Kecuali mereka dengan menghujat daripada apa yang ada di dalam diri kita. Maka, setiap orang yang dihinakan, maka Allah akan berikan kemuliaan. Karena kita mencintai bukan orang yang salah. Karena kita mencintai orang yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan itulah Allah berikan kemuliaan, sehingga kita pantas diberikan rasa cinta oleh Allah. Alhamdulillah. Berat mereka, para pembenci, tidak akan merasakan nikmat lezatnya cinta. Nabi Muhammad SAW, Beliau manusia yang paling sempurna di dalam cinta. Saya dengar semalam guru Udin, demi Allah. Semalam itu, saya baru benar-benar nuntut ilmu sama guru Udin. Mudah-mudahan saya dianggap murid sama beliau. Mudah-mudahan saya dianggap dengan apa ilmu yang telah diberikan manfaat buat saya. Amin ya Rabbul Alhamdulillah. InsyaAllah. Boleh guru. Diizinin guru. Diizinin guru ya. Kawin kata guru diizinin. Saya petik salah satu perkataan beliau, Guru Udin semalam. Nabi cintanya itu dibalas oleh Allah karena Nabi mencintai Allah. Jika cintanya Allah dan Nabi, pastinya tidak ada penghalang. Sampai Allah mengatakan orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, maka mereka mendapatkan cintaku, kata Allah. Ini cintanya mata rantai. Kalau kita bilang ada NLM-nya. Ada mata rantai yang sekiranya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, pasti Allah mencintai orang tersebut. Dan ada sesuatu yang saya sangat menarik dengan apa yang dikatakan oleh Guru Udin semalam. Nabi Muhammad ini terkenal di dalam Al-Quran dikatakan, وَمَأَرْسَلَكَ إِلَا رَحْمَةً لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ Allah menyatakan, peringai yang baik, semua yang baik ada pada diri Nabi. Betul? Setuju ya? Nabi diciptakan oleh Allah untuk memberi kasih saya. Untuk meluaskan kasih saya. Dan Nabi huluqlah. Quran. Akhlaknya Nabi, akhlaknya Al-Quran. Tapi subhanallah, akhlak itu tidak akan menjadi mulia kalau bukan akhlak tersebut tertempel kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya betul-betul luar biasa. Saya semalam, saya putar lagi ceramahnya beliau. Dan banyak manfaat. Wallahi. Khusus Samarinda, Kalimantan Timur, bersyukur kepada Allah. Masih punya guru yang membawa kita makin tambah cinta. Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jaga beliau zahir wa batin. Allah jaga dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Amin ya Rabbah alamin. Ayuhal hadirun jama'ar rahimah kemullah. Apa yang menghadirkan kita di dalam acara haul, pastinya di dalam ini kita menceritakan tentang kesalahan, tentang kebaikan, tentang ibadahnya. Seseorang yang kembali kepada Allah. Maka Nabi mengatakan ceritakan. Ceritakan tentang kebaikan orang-orang. Tapi di akhir zaman, orangnya sudah mati, cerita kejelekannya masih panjang. Bahwa ini adalah satu hadiah buruk yang diberikan pada ahli kubur. Saya pernah didatengin, guru. Ada satu orang mengatakan, Bapak, awalnya sebelumnya nggak manggil saya Bapak, manggil saya Habib. Dia datang ke rumah saya, kebetulan saya tinggal sendiri. Istri saya lagi ke Jakarta. Saya kalau di rumah pakai kos oblong, pakai kain sarung, nggak pakai peci. Rumah-rumah saya, bebas-bebas aja. Dia ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kebetulan saya sendiri, saya yang buka. Begitu saya buka, dia tanya, mohon maaf, Habib Rifkinya ada. Saya bilang, ada silahkan duduk. Ternyata dia bukan follower saya. Duduk saya ikhtiramut dulu. Kita memuliakan tamu, maka Allah berikan kemuliaan. Saya tanya, Bapak mau minum kopi, mau minum teh, atau mau air putih, Pak? Nggak. Saya, cuma sebentar aja, dalam hati saya, bagus lah. Orang nggak ada orang. Begitu beliau duduk, saya datang, saya pakai gamis, saya pakai kofias, saya datang. Dia dilihatin saya dari ujung kaki, sampai ujung rambut. Dia pikir, Habibnya besar, bewokan, mukanya serem, nggak taunya, unyuk-unyuk. Saya bilang, saya Rifkin. Oh, Bapak Rifkin. Nggak apa-apalah, kita juga nggak pengen-pengen banget, dipanggil Habib. Bapak, saya cuma mau tanya sama Bapak. Apa manfaat acara whole-whole-whole yang kalian selenggarakan? Kalian selenggarakan. Saya bilang, Pak, mengingat setiap kebaikan seseorang itu, itu anjuran Nabi. Kalau bukan kan anjuran Nabi, kami nggak akan pernah merayakan itu. Tapi itu kan bukan suatu perayaan. Itu hanya sekedar budaya yang tidak baik untuk dicontohkan ke masyarakat. Saya bilang lagi, apa yang saya sampaikan di setiap acara whole. Saya sampaikan setiap acara tujuh hari, empat puluh hari, meninggalnya seseorang. Apa sih salahnya? Yang pertama, di dalamnya ada silaturrahmi. Nabi jelas dikatakan, orang yang datang silaturrahmi, Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Orang yang pandai menjalin silaturrahmi, Allah luaskan rezeki yang berkah, yang halal. Allah berikan setiap orang yang pandai bersilaturrahmi, kata Nabi, Allah matikan keluar dari dunia ini dengan membawa iman. Apa salahnya kita kumpul dengan yang pertama silaturrahmi, yang kedua, mengambil kemerkahan. Emang apa yang kita sampaikan, doa yang kita panjatkan, sampai kepada ahli kubur? Saya bilang, Nabi pernah ziarak. Sore pernah. Nabi berdoa untuk semua ahli bagi, ahli badar. Nabi angkat tangan, yang meminta ya Allah kumpulkan sebagaimana engkau, kumpulkan mereka di dunia, kumpulkan aku di jurga bersama mereka. Ini doanya Nabi. Masa iya Nabi salah dalam doa? Saya bilang lagi seperti itu. Oh, saya yakin, doa setiap amba itu nggak akan pernah nyampe untuk orang yang telah mati. Orang yang telah mati, baik saya tanya, bapaknya ibu masih ada nggak? Bapaknya bapak, ibunya bapak masih ada. Ya jelas, sudah nggak ada. Umur 70 tahun yang datang ke rumah saya. Orang tua saya udah nggak ada, udah meninggal. Oh, yaudah. Ya Allah, siksa orang tuanya di alam kubur. Ya Allah, himpit jasadnya. Hancurkan jasadnya. Ya Allah, masukkan dia ke dalam neraka. Ntar dulu, Habib kenapa doanya begitu? Kenapa? Bapak takut. Saya bilang, Bapak takut. Ya kalau itu doanya malaikat lagi lewat terus di aminit. Nah, kan? Dia yang jawab sendiri akhirnya. Maaf. Peristiwa Isra' wal-mi'rat Nabi Muhammad s.a.w. Allah kumpulkan anbiya wal-mursalin di Masjidil Aqsa, dikumpulkan oleh Allah untuk memandang dan menjadi semuanya jamaah salatnya Nabi Muhammad s.a.w. yang meninggalnya ribuan tahun yang lalu. Dari zaman Nabi Adam dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Apa mungkin apa yang diceritakan di dalam setiap kitab para salat, para anbiya, dan di dalamnya ada hadis Nabi s.a.w. apakah mungkin dusta? Tidak akan ada dusta di dalamnya kecuali mereka dikumpulkan dikumpulkan karena untuk dapat merasakan cintanya Nabi Muhammad s.a.w. Mereka dipandang memandang Nabi ini agar timbul hubbu cinta kepada siapa? Nabi Muhammad s.a.w. Coba kita lihat mereka orang-orang anbiya dan rasul karena apa yang dikatakan oleh Allah apa yang Allah mau maka terjadi, terjadi. Kita cuma bisanya pakai akal. Tidak pakai iman. Iman, peristiwa Isra wal-Nu'rat bisa dinalar dengan akal. Tidak akan pernah. Harus diyakini dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena iman tidak akan pernah terkontaminasi dengan akal. Dan iman tidak boleh nurut apa kata akal. Akal harus nurut apa kata iman. Apa yang ditentukan oleh Allah maka itu yang harus kita jalankan. Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. subhanal ladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlahu dinuriahu min ayatina innahu huwassami'un. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang amba di malam hari. Nabi menjadi tetamunya Allah. Undangan langsung Allah. Masih ada juga guru di luar sana yang mengatakan bahwa Isra wal-Nu'rat itu dengan ruhnya Nabi yang berangkat. Jasadnya masih dibawa. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Isra wal-Nu'rat itu ilham dari Allah dalam mimpi. Tapi yang jelas dikatakan oleh Allah ad-dihi bahwa seorang hamba yang diperjalankan oleh Allah kita ini hamba Allah apa bukan? Kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa kita hamba Allah? Kata diri kita sendiri. Kita ini manusia yang penuh dengan kepedian. yang kegeeran kalau sudah pakai peci, pakai kain, sudah apa semuanya. Oh ini kita ini hamba Allah. Padahal kadang jadi hambanya syokong. Maaf termasuk. Saya, saya. Kalau di sini orang-orang soleh sebenarnya. Kadang kita ini sadar dirinya. Gak tahu kita ini hamba atau bukan. Yang jelas apa yang dikatakan oleh Allah hamba adalah hamba itu menjalankan perintah Allah menjauhkan larangan. Ini definisi seorang hamba. Dan yang dikatakan hamba adalah Nabi Muhammad SAW. Bahwa yang katanya hamba, ruh dan jasad, nempel itu adalah hamba. Kalau salah satunya terlepas, ya Allah pasti sebutnya ruh. atau pikiran atau ilham. Allah pasti bakal sebut. Tapi Allah sebutnya hamba yang memperjalankan seorang hamba di malam hari. Di rawi ad-diba. Itu dinukil Allah kemudian, Allah angkat Nabi sampai ke langit diturunkan lagi ke bumi sebelum tempat duduk di dingin. Sepertiga malam yang sebentar. Jadi saat kejadian itu, ada yang tak yakin dengan apa yang dikatakan dan diceritakan oleh Rasulullah. Nabi berdiri di depan Ka'bah. Beliau mengatakan, aku baru saja berjumpa dengan Tuhan ku yang memberikan perintah tentang sholat lima waktu. dari Mekah aku ke Masjid Al-Aqsa dari Masjid Al-Aqsa aku ke Masjid Al-Til-Mentaha lalu aku kembali lagi ke Aqsa lalu aku kembali ke Mekah. Siapa yang percaya? Gak ada. Mungkin salah satunya. Orang yang telah dititipin iman murtad. Siapa lagi? Provokatornya? Abu Lahal. Ya Ma'asyarul Quresh wahai orang-orang Quresh engkau percaya dengan apa yang dikatakan Muhammad? Mana ada eh Muhammad? Mekah Aqsa itu kurang lebih perjalanan tiga bulan. Pulang pergi tiga bulan jadi enam bulan. Gak mungkin sepertiga malam dengan apa yang kau ceritakan. Engkau dusla. Engkau pembohong. Dikatok rumah sama Abu Lahal. Salah satunya saya Abu Bakar Sidiq radiyallahu alhamdulillah. Saat beliau mengatok Ya Abu Bakar. Siapa? Saya Abu Lahal. Wahai Abu Bakar engkau telah dengar apa yang dikatakan Muhammad? Dia semalam dari Mekah ke Madin ke Aqsa. Dari Aqsa ke Sideratul Muntahak balik lagi ke Aqsa kembali lagi ke Mekah. Cuma seberapa menit? Cuma beberapa saat? Engkau percaya? Saya nak Abu Bakar kaget dengar. Ya wahai Abu Lahal. Betulkah apa yang dikatakan Muhammad? Wah Abu Lahal senang. Goyang iman Abu Bakar. Betul wahai Abu Bakar. Wallahi jika ada yang keluar dari nisan Nabi lebih gila dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad malam ini maka aku orang yang pertama cinta dan percaya apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bisa bayang Sainah Abu Bakar imannya tanpa keraguan. Kalau kita iman penuh dengan keraguan. beda makanya kita gak lahir di zaman Nabi. Kalau kita lahir di zaman Nabi semua ayat bohong. Semuanya pakai nafsu. Semuanya dilakukan dengan akal tanpa membawai iman. Kenapa? Udah dibilang yang namanya haram ya haram. Jangan main judi ya. Haram. Jangan serob minuman yang beralkohol ya. Haram. Semua udah tahu. Tapi masih juga ada yang menjalankan kenapa? Bukan mereka tidak mengetahui. Mereka tahu. Cuma satu Wallahi karena di dalam hatinya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam hatinya ada Nabi maka semua keburukan tidak akan pernah dijalankan oleh setiap hamba dihadapan Allah. Hari ini kita diselamatin sama Allah. Mau gak mau pulang dari sini pasti Allah berikan keberkahan. Mau gak mau suka gak suka dosa kita pulang dari sini pasti diampun. Kenapa? mata ini memandang ulama. Memandang para pewarisnya Nabi. Nabi mengatakan orang yang duduk dengan para alim ulama sama sebagaimana mereka duduk dengan ku kata Rasulullah. Coba kita bisa bayangin. Seandainya Nabi ada di hadapan kita sekarang walauhi sampai ruhni terlepas dari jasad gak bakal bangun kita dari tempat-tempat. Seandainya jangankan Nabi Allah perlihatkan rahmat yang Allah tuangkan di dalam majlis seperti ini maka walauhi mata tidak akan pernah memandang orang yang di depannya kecuali lihat ke atas. Apa? Saya dapatkan itu. Tumpah gak ini ke saya? Tumpah gak? Itu yang akan dijadikan. Tapi Alhamdulillah Allah Tugafur Rahmi sejelek apapun kita sebejat apapun kita kemaksiatan apapun yang kita jalani kalau ada rasa cinta kepada Nabi maka semua taubat kita diterima oleh Allah. Tapi ini masalahnya kadang manusia mau bikin dosa bikin taubatnya males. Kenapa kita mengenal guru-guru tadi diceritakan tentang guru Zaini beliau hati orang yang bersih beliau hatinya enggak pernah sultan sama hamba Allah lainnya. Kalau kita lagi di jalan melihat gondrong dikit rampoknya. Melihat orang bertatoah dikit wah copet. Padahal belum tentu kita duluan yang masuk sorga bisa jadi beliau duluan yang masuk sorga dibanding kita. Kadang ini suka di fikiran fikirannya kini penuh dengan khayalan makanya akal itu bisa memberikan satu motor agar kita tergelincir ke dalam neraka jahat. Makanya Allah ciptain manusia puas sempurna ada akal ada hawa nafsu ada iman ini Allah berikan buat kita makanya rajab syaban ramadhan dihadiahkan untuk umat Nabi Muhammad s.a.w. Al-Imam Abdullah bin Al-Wil Haddad mengatakan rajab yang kita datangi yang kita datang di hari ini ini rajab kita udah di penghujung rajab Nabi kasih Nabi tahu umat ini orang paling males ibadah gak mau sorga mau duluan betul gak contoh di dalam doa lah doa kita kalau minta sama Allah apa kelasmen sementara ada tiga urutannya tiga urutan saya gak berani tiga begini khawatir tadi potong saya sangkanya ada tiga doa yang selalu kita minta sama Allah dan ini gak mungkin gak kita minta yang pertama ya Allah berikan kami rezeki yang banyak selalu itu kan betul untuk apa rezeki kita banyak buat apa ada yang umrah ada yang niat baik untuk ibadah ada yang mau berangkat haji banyak yang diminta dan harapan itu rezeki banyak padahal itu cuman angan-angan karena uangnya gak ada amal baik yang dateng coba duitnya ada habis perempuan duit banyak skincare selmarin gak punya uang aja mas suami berani gimana punya banyak duit suami banyak duit kawin lagi karena itu salah satu tujuan dalam hidup guru tau kursi kursi tau kursi ada kakinya gak berapa kaki kursi ada yang dua ada yang satu ngejomplang kaki kursi satu betul coba orang duduk di kaki kursinya kakinya empat gak bakal goyang kita sandar gak bakal jatuh kenapa dari empat kaki itu menopang satu 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 laki-laki di topang duduk di atas kursi empat kaki nopang satu fungsinya apa biar kita tahu ternyata satu laki-laki didoakan empat istri jauh lebih baik dibanding satu betul guru karena saya gak kelihatan perempuan saya berani bicara seperti ini mudah-mudahan istri gak nonton guru saya mewakili hati Reza guru beliau Reza punya keberanian tapi istri jauh lebih berani guru itu doa kita yang pertama selalu meminta Reza rezeki Nabi ajarin kita kalau mau rezekinya banyak sholat duha lihat doanya ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas turunkan yang jauh dekat yang di dalam tanah keluarkan ini kan kita memaksa Allah pasti akan ngasih kenapa Allah itu demen kalau dipaksa Allah ini lebih lebih dari ayah kita lebih dari ibu kita kalau kita minta sesuatu kita merong-rong sambil nangis itu kalau kita kan kita pernah jadi orang tua kalau melihat anak kita pengen apa-apa terus dia nangis biarin aja biarin terusin kita mau lihat lucu nangis ujung-ujungnya dikasih ini yang masalah kita nangis gak pernah gak dapet izin kawin nangis motor mau ditarik lising nangis kontrakan belum bayar ini 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 yang selalu kita minta yang kedua doa apa yang kita selalu minta sama Allah umur ini kelas men sementara ya Allah berikan kami umur yang panjang mau panjang umur yang lain mati kita doang sendirian mau mandi sendiri pakai kain kapan sendiri masuk yang lahat sendiri gak enak hidup sendiri di dunia dajjal udah mati kita sendiri manfaat juga langka umur kita makanya untuk pala jombloan dan jomblo wati kehidupan di dunia tanpa ada pendamping demi Allah lebih baik mati bukan apa kalau kita yang punya istri pulang sampai rumah di jalan kedinginan naik motor kan begitu ngeliat nasi dipegang dingin dipegang sop igat dingin tempe dingin masuk kamar megang istri nah kita tahu mana yang harus kita makan kan ini ini yang kedua selalu kita minta umur paham Allah Nabi lewat Nabi Allah ngajarin kita mau umur panjang katanya Allah diajarin ngajarin kepada Nabi minta umur panjang dalam toat ibadah kepada Allah ini umur manfaat punya panjang umur dalam toat ibadah ini manfaat dan doa yang ketiga ini orang doa yang gak punya kaca di rumah gak punya kaca doanya begini ini yang ketiga ya Allah masukkan kami ke dalam syurga mau masuk syurga memang emang pantas model kayak kita masuk syurga punya kaca di rumah pernah ngaca pernah nanya sama yang dikaca eh kamu nih pantas gak masuk syurga pernah nanya begitu maaf kita pengen banget masuk syurga tapi kelakuan ahli neraka ini alhamdulillah ini saya mau tanya Reza Reza karena dipemerintahkan dipemerintahkan ya Reza contoh kalau seandainya Habib jadi warga negara samarinda contoh amin kayak gitu kayaknya gak boleh banget guru habib butuh KTP cepet Reza Reza bisa bantu Habib bikin KTP cepet karena mau bikin paspor karena Habib harus berangkat umrah bisa bantu berapa hari kira-kira tuh KTP jadi sehari sehari jadi tuh dengar Al-Fagir butuh KTP kita butuh gak masorga butuh gak sorga butuh kita dibutuh sorga kalau KTP urusan dunia ada 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 orang dalam gampang sehari jadi terus kita memasuk sorga siapa orang dalam kita solat kagak ngaji kagak sama orang tua durhaka sama suami jelek jahat ngabisin duit suami gak mau ngurusin suami biarin perempuan semua dandan gak pernah buat suami ngabisin duit suami paling sering dibanding nabungnya bu bu ibu i love you aku takut bu ibu mau masuk sorga gak nimpi nabi pulang israwal mi'orat gak makan tiga hari yang kerjaannya cuman sujud nangis sujud nangis sisi fatimah sampai gak berani kecuali sahabat sahabat gak berani tanya nabi kenapa nabi gak makan kenapa nabi cuman ibadah ditanya masjid fatimah memberanikan diri ya rasulullah apa yang membuat mu sampai tiga hari gak mau makan cuman ijub cuman ibadah minum ibadah minum apa jawaban rasulullah saat aku dibukakan syurga aku dibukakan neraka dan nabi gak cerita tentang syurga yang dicerita tentang neraka yang di dalamnya paling banyak menunggu karena di neraka paling banyak tuh perempuan ada yang bongkar perutnya sendiri ada yang makan jasadnya sendiri ada yang lidah ngejulur sampai bawah gunting julur lagi gunting kenapa semua rata-rata durhaka karena suaminya berasa bapak jujur kita nyari duit capek gak nyari yang halal capek gak capek kita nyari uang yang halal capek bapak pernah ditemenin tidur dendam gak pernah tuker tambah bu bu ibu mau masuk surga gak apa kata suami iya surga jaminannya yang izin mau kahwin lagi iya yang izin tidur siapin tali rapiah jilat leher suami jangan ya tetap harus dengan akh akh kalau kita memasuk surga orang dalam kita yang hari ini kita haulin kita minta kepada Allah mudah-mudahan bilberkah guru zaini bilberkah rasulullah bihak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wassalam kita masuk ke dalam surga bersama guru-guru yang dekat kepada Allah yang dekat kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam sehingga ini acara kita menjadi mata rantai yang sehingga kita masuk ke dalam surga nabi rida Allah pun rida ini doa kita udah diajarin semuanya sama nabi kalau mau masuk surga ia sebut nabinya dong nabi ada 40 tahun taubat kepada Allah minta ampun kepada Allah gak diampunin kecuali ada nama nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam di dalam doa pasti Allah kabulkan dan diterima taubat abunawas pernah dengar kisah abunawas yang kita dengarkan abunawas ini manusia cerdik apa-apa ini kalau kita punya temen banyak akal ini otak-otak abunawas ini kita bilang betul gak pasti kita bilang begitu abunawas ini orang salih alim sampai apapun setiap permasalahan datang karena Allah berikan ilham jalan keluar semua yang dijalankan abunawas ada hasil dan akhirnya mendapatkan cintanya raja zaman itu coba kita lihat abunawas yang salatnya seribu rokaat yang setiap salat hatam quran setiap satu rokaat hatam quran baina maghrib waisyah gak pernah lepas baca kulhu 15 ribu kali doanya kita hafal salam ila ilas tulil firdausi ahlah wala akwa' alah naril jahimi fahab litawbatan wagfir dhulubi fa'innaka gha'firun zambin azimi ya Allah hamba sadar gak pantas masuk ke dalam syurga tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka maka dari itu ampuni dosa hamba terima taubat hamba jika engkau tidak mengampuni sungguh kami menjadi hamba yang rugi judul doanya doa merayu Allah coba kita lihat ini Abu Nawas yang sholatnya khatam Quran sadar diri gak pantas masuk syurga tapi Alhamdulillah satu yang membuat kita menjadi satu umat yang benar-benar berbahagia Nabi pernah mengeluarkan satu perkataan al mar'uma ma'aman ahad Allah rida Nabi Riba orang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai makanya jangan sampai cinta ini kandas jangan sampai cinta ini hilang karena cinta kita kepada guru-guru kita kepada para alim ulama ini pasti cintanya akan bersambung kepada Nabi Yuna Muhammad s.a.w. sehingga kita pantas berkumpul dengan orang yang kita cintai sampai mata ini memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad s.a.w. amin ya Rabbah mudah-mudahan di bulan rajab ini Allah ampunin segala dosa kita segala hajat Allah kabulkan permintaan yang telah kita minta maupun yang lupa kita minta semua semua diijabah oleh Allah dan apa yang kita inginkan Allah berikan yang kita impikan Allah kabul amin ya Rabbah kita minta kepada Allah semoga Bang Reza beserta keluarga hajat dunia akhirat dikabulkan oleh Allah semua niat baiknya tertulis di hadapan Allah dengan niat yang baik sehingga niat itu dipermudah untuk dijalankan amin ya Rabbah kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan guru kita guru Udin guru Mahmud beserta guru-guru para habaib yang lainnya Allah berikan ketenangan dalam hatinya Allah berikan kemenangan Allah berkahkan ilmunya sehingga kita terus dapat menimba ilmu-ilmu dari apa yang telah dikeluarkan oleh orang-orang soleh sehingga kita walaupun belum bisa menjadi orang soleh ada rasa cinta kepada orang soleh itu yang akan membuat kita berkumpul dengan orang-orang soleh amin ya Rabbah Al-Fatiha bil-gubur wa tamamu kilisul wa ilah hadratul rasul bisiril Fatiha kurang lebih Mu'an dibukakan gitu maafia selas-selasnya wabila hitafiq wal hidan setelah menyaksikan video ini jangan lupa untuk bersolawat Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih selamat menikmati